Memasuki masa kampanye Pilkada Kota Malang, harga sembako di pasaran di Kota Malang mulai mengalami lonjakan. PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM mengintruksikan agar dilakukan operasi pasar guna menekan harga sembako di pasar. Lonjakan harga sembako di pasar di beberapa daerah mulai terjadi selama masa kampanye pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024. Lonjakan harga juga terjadi di Kota Malang. Untuk mengantisipasi adanya lonjakan harga selama masa kampanye Pilkada Serentak tahun 2024, PJ Wali Kota Malang Iwan Kurniawan STMM akan berkoordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi kejolak harga sembako selama masa kampanye. Koordinasi dengan berbagai pihak ini guna melakukan operasi pasar agar menekan kenaikan harga sembako. PJ Wali Kota Malang mengatakan bahwa dari hasil laporan inflasi di Kota Malang juga cukup tinggi, di mana ada beberapa kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan seperti beras dan bawang merah. Untuk itu operasi pasar akan dilakukan guna menekan harga sekaligus menjaga stok di pasar tetap tersedia di pasaran. Kita harus menjaga kestabilan terkait dengan harga dengan melakukan supaya-supaya kepada masa penyediaan bahan pokok, bahan pokok, ketersediaan sehingga tidak terjadi ada kejolak untuk tinggi. Jadi inflasi berdasarkan senang kemarin itu cukup tinggi. Nah ini sudah prediksi saya, sudah mulai kampanye, ini sudah mulai tinggi secara nasional. Wah luar biasa saya kita, harga bawang merah itu naik, beras naik semua. Ini Kota Malang kami akan tindak lanjutin ya, hasil dari inflasi kemarin. Nah saya akan coba berdasarkan dengan sektor terkait dan saya akan coba melakukan operasi pasar. Karena jangan sampai, kalau seperti itu kan dua hal masuk. Satu, ada yang diuntungkan bahwa para pedagang yang beras cabai itu dia laris gitu kan. Tapi para kita konsumen yang tentunya tidak, yang sehari-hari membeli itu tidak menginginkan adanya dikenaikan harga. Semenal Fredo melaporkan Sesaat lagi, andakan kami hadirkan laporan tentang perekaman EKTP bagi calon pemilih pemula yang dikebut. Terima kasih telah menonton! Saya Jidha Pariwara berikut ini. Kepemimpinan Erick Thohir, hantarkan PLN jadi perusahaan utilitas terbaik ke-6 di Asia Tenggara versi 500 Fortune South East Asia tahun 2024.